Di gubuk bekas kandang ayam ini, nenek dia bersama putranya emang menghabiskan waktunya setiap hari. Nenek dia tinggal di gubuk bekas kandang ayam berukuran 5 x 7 meter sejak 10 tahun lalu. Sebelumnya nenek dia menetap di sebuah rumah kebun tanpa penerangan dan aliran listrik. Warga yang prihatin lalu mengajak nenek dia menetap di gubuk tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, putra sulung nenek dia yang memiliki keterbatasan mental bekerja sebagai pemotong padi. Sementara tiga saudara emang sedang merantau. Ya lama-lama mak pak. Sudah berapa tahun itu bu? Gaknya lebih 10 tokoh pak. Sudah 10 tahun ya? Ya. Kita tinggal di sini hanya berdua dengan anak ya? Berapa anak tak bu? Empat. Ini tanah, siapa yang punya tanah bu di sini? Ini pami. Pami itu apa tak bu? Iya, anak kok. Aku tahu. Oh, hanya warga. Iya. Oh, berarti kita numpang di sini bu? Iya, menumpang. Oh, sebelumnya kita tinggal di mana bu? Salangkah. Aku, mika itu dia menunggu. Oh, hanya numpang di tanah-tanah warga di? Himpitan hidup membuat nenek dia dan anak sulungnya tinggal di gubuk bekas kandang ayam dan tak terjamah bantuan beras miskin dari pemerintah. Kondisi yang dialami nenek dia membuat relawan sosial mandiri memberikan bantuan mukenah dan beras. Arfian Salahia, Kompas TV. Iya, untuk sementara di sini. Terima kasih.